selamat menikmati saya akan siapkan 2 terong ya bun yang cukup sedang ada 3 cabai keriting bawang merah bawang putih 3 tomat dan gula putih kaldu juga garam ya bun nah saya akan siapkan mangkok ya saya beri air setengah mangkok ya bun untuk merendam terongnya yang sudah saya kupas nanti nah ini saya akan potong terongnya ya bun saya akan potong ujungnya dulu lalu saya akan kupas ya semuanya sampai selesai saya sudah selesai mengupasnya ya lalu saya akan potong lalu saya akan potong bulat seperti ini ya bun kira-kira ketebalannya 5 cm bunda saya akan potong semuanya ya lalu saya akan masukkan ke mangkok yang tadi ya bun yang sudah saya isi air biar saya rendam dulu biar gak hitam ya bun terongnya terongnya nah ini sudah selesai saya memotongnya lalu saya akan cuci bersih ya bun terongnya nah ini sudah bersih saya cuci lalu saya akan siapkan panci saya hidupkan apinya ya bun kira-kira 500 ml air saya masukkan cabai keriting tomat dan juga bawang merah bawang putih juga ya bun saya masukkan semuanya lalu saya akan rebus kira-kira 10 menit ya bun sampai cabai tomat matang bunda lalu saya akan tutup pancinya nah seperti ini ya bun ini sudah 10 menit saya merebusnya sudah matang semua ya bun lalu saya angkat tomatnya cabai besar dan juga bawang merah bawang putihnya ya lalu saya akan uleg ya bun saya akan siapkan cobek saya akan uleg bawang merah bawang putihnya dulu ya bun saya akan uleg halus nah ini sudah agak halus bawang merah bawang putihnya selanjutnya saya akan masukkan cabai keritingnya saya akan uleg lagi ya bun sampai semuanya halus bunda kalau gak mau ngulek bisa pakai blender ya bun kali ini saya akan menguleknya aja bunda nah ini cabai keritingnya sudah halus lalu saya akan masukkan tomatnya yang tadi ya bun saya akan uleg semuanya nah ini ini cukup ya bun ini cukup ya bun sudah cukup halus lalu saya akan hidupkan apinya ya saya siapkan wajan saya beri minyak kira-kira 3 sendok makan ya lebih ya bun ya kira-kira saya akan menggoreng terongnya yang tadi yang sudah saya potong-potong kira-kira 200 ml minyak ya bun saya akan menggoreng terongnya setengah matang aja bunda saya akan masukkan terongnya secukupnya ya menggorengnya pakai api besar ya bun agar minyaknya agak menyerap ke terongnya bunda nah ini satu sisinya sudah agak garing lalu saya akan balik ya bun saya akan goreng di satu sisinya lagi bunda sampai sedikit garing ya saya akan goreng sampai setengah matang bunda nah ini sudah setengah matang ya sudah cukup lalu saya akan angkat bunda terongnya saya akan tiriskan ya maaf ya bun ada suara-suara pak tukang di depan itu bun nah ini selesai sudah saya angkat semuanya ya lalu saya akan masukkan saya akan goreng lagi sisa terong yang tadi ya bun saya akan goreng semuanya hati-hati ya bun ini meletup-meletup minyak yang mundut bunda nah ini sudah setengah garing saya akan balik ya nah ini sudah cukup kematangannya bisa diangkat ya bunda nah selanjutnya saya akan kurangi minyaknya ya bun ini kira-kira 3 sendok makan bunda saya akan menunis benci halisnya yang tadi saya akan menunis sampai agak garing ya bun sampai air tomatnya menyusut saya akan aduk sampai sedikit garing ya bun nah ini sudah agak garing ya bun selanjutnya selanjutnya bisa saya masukkan air kira-kira 200 ml ya bun saya akan didihkan airnya sampai mendidih bunda saya aduk ya sampai merata lalu saya akan masukkan 1 sendok makan gula putih kaldu bubuk setengah sendok teh dan juga garam setengah sendok teh ya bun saya akan aduk sampai tercampur merata bunda bunda bisa di tes rasa ya bun bunda sukanya manis atau sukanya gurih kalau suka manis bisa ditambah gula putih kalau suka gurih bisa ditambah garam ya bun sesuai selera nah ini rasanya sudah pas cocok ya bun ke saya lalu saya akan masukkan terongnya yang sudah saya goreng setengah matang tadi bunda saya akan masukkan semuanya ya saya akan aduk sampai bumbu baladunya meresap keterongnya ya bunda saya masak kira-kira 5 menit cuma bunda sampai meresap bumbunya nah ini sudah cukup ya bunda kematangannya sudah airnya sudah agak menyusut ya dan juga bumbunya sudah meresap ke terongnya nah seperti ini ya sudah bisa disajikan ya bun saya akan siapkan piringnya saya akan tata ya di piring saji bunda nah seperti ini kan bunda hasilnya mudah kan cara membuatnya harus dicoba ya bun di rumah jangan lupa like komen share dan subscribe bunda assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati